Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel peternak belut ofisial teman-teman Ya kali ini Di depan kita sudah ada shelter ya teman-teman Atau tempat Berlindung atau sarang belut di media air bersih Saya menggunakan shelter ya disini teman-teman Nah itu Nah itu lihat belutnya teman-teman Masih seukuran sedotan ya teman-teman Atau seukuran rokok Ya Seperti ini shelter dari tali rafia ya teman-teman Cukup mudah pembuatannya Ya Seperti ini teman-teman Yaitu belutnya Ini baru saya kasih shelter ya teman-teman Alhamdulillah Langsung pada masuk ya teman-teman Yaitu kelihatan ya teman-teman Ya itu ada yang ambil udara teman-teman Kecil sekali ya Ya Oke teman-teman Cara buatnya sederhana ya teman-teman Kalau di media air bersih Ya seperti ini ya teman-teman Untuk sebelumnya Saya hanya Menggunakan pipa paralan ya teman-teman Sebagai tempat bersembunyinya Pakai ini Ya sekarang saya ganti dengan shelter ya teman-teman Oke Kita akan buka ya teman-teman Seperti apa Kita akan Lihat Pelan-pelan tarik di bagian ujung sini ya teman-teman Satu dua tiga Ya seperti itu ya teman-teman Nah ini belutnya ya teman-teman Mantap Ya Ini tempat berlindungnya Cuma shelter ya teman-teman Seperti ini ya teman-teman Belutnya Masih kecil-kecil Oke Kita taruh ya teman-teman Ya Seperti ini belutnya teman-teman Ya itu Shelter ya teman-teman Ya kita pasang kembali Shelternya ya Langsung pada ngumpul ya teman-teman Kita pasang kembali Seperti ini Ya teman-teman Belutnya pada masuk ya teman-teman Ya oke Nanti kita tambahin lagi Ini masih kurang ya teman-teman Shelternya Nanti saya akan Buatkan lagi ya Itu pada masuk ya teman-teman Ya Langsung ya Itu pada masuk Ya itulah belut ya teman-teman Dia sensitif dengan cahaya teman-teman Usahakan Kalau Membusyikan air bersih Usahakan Di tempat indoor Atau tertutup ya Kolamnya teman-teman ya Agar belut Tidak mudah Stress ya teman-teman ya Dan kondisi Jangan Berisik Atau Sebisa mungkin Hening Atau jauh Dari jangkauan Anak-anak ya teman-teman Karena Biasanya Anak kecil itu Senang bermain Dengan air ya teman-teman Nanti takut kolamnya Di obok-obok Malah jadi stressnya Itu pada Masuk ya Kembali ke shelternya Atau tempat berhumbunya Teman-teman Masih seukuran Rokok Ini Masih Ya Kecil ya teman-teman Itu Pada Masuk Ya Itu pada Masuk ya teman-teman Ya Oke Sekian dulu Dari Video saya Teman-teman Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Semuanya Yang ingin Membudidayakan Belut Di Air bersih Atau media air bersih Ya teman-teman Saran Harus pakai Tempat pelindung Ini ya teman-teman Kalau Nggak ada Pipa Atau Tempat lainnya Bikin saja Dari shelter Tali raf Ya teman-teman Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Selamat Beraktivitas Salam Budidaya Belut Yang lagi Budidaya Belut Semangat Lagi Harus bisa Pokok ya Teman-teman Oke Waktu Sudah Sore Teman-teman Saya Mau Asar Dulu Sekian Dari saya Sampai jumpa Di video Saya Selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh